Intro Banyak kuliner di kota Solo yang membuat ngiler para pecinta kuliner. Sesuatu yang wajib dicoba adalah lontong opor sambal goreng bu Kris. Sekilas lontong opor yang dijual oleh Kris Teriatmi 58 tahun itu. Tak berbeda dengan lontong opor pada umumnya. Isinya antara lain adalah lontong yang dipadukan dengan suiran ayam. Telur juga ditambahkan ke dalamnya bersama dengan krece yang dipotong panjang-panjang. Namun ada pembeda, Kris menyediakan bubuk kedelai yang telah disangrai dan dihaluskan bersama dengan sedikit gula. Meski Kris merekomendasikan untuk menambahkan 1 sendok bubuk kedelai itu di tiap porsi lontong opornya, Namun semua dikembalikan kepada konsumen. Berjualan di Fajar Indah Solo, Jawa Tengah. Kris sudah menjajakan menu tersebut sejak 3 tahun silam. Jualan lontong opor sambal goreng itu sudah dari kapan berjualan? Sejak... ya berjalan 3 tahun. 3 tahun? Sejak COVID? Malah mulai dari pandemi COVID? Iya, kok. Nah, dulu ini aku kan pegang gudek. Ke sana tutup, pegang sini satu saja, terus saya buka sini. Dulu awalnya jualan gudek di mana, Bu? Budek Murni. Budek Murni. Oh, yang situ? Iya. Itu masih tempat ibu atau juga? Bukan, itu banyak di. Buka sendiri berapa tahun? 3 tahun di sini, hampir 3 tahun. Oh, lontongnya ini. Kok tiba-tiba waktu pandemi kepikiran buat buka lontong opor, kenapa, Bu? Iya, itu kan pertama lontong opor kesukaan Bu. Saya lihat dari sini, belum ada lontong opor. Saya juga lontong opor yang belum. Ini ternyata malah mbak warjegi. Mbak warjegi nge Bu, ya? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.